Pihak Real Madrid Foundation dari Spanyol, Rabu sore mengunjungi Sekolah Sosial Olahraga di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kunjungan tersebut dalam rangka melihat lebih dekat perkembangan dan juga pengelolaan sekolah sepak bola yang sudah didirikan sejak 2011. Beginilah latihan yang digelar siswa Sekolah Sosial Olahraga Samarinda di lapangan Sempaja, Samarinda. Latihan ini dilihat langsung oleh pihak Real Madrid Foundation Spanyol, yaitu Antonio Velasco Montero, yang sengaja datang untuk memantau perkembangan siswa dan pengelolaan sekolah yang sudah didirikan sejak 2011 ini. Sekolah ini didirikan untuk membangun sepak bola masa depan yang lebih baik, terutama untuk anak-anak kurang beruntung. Siswa di sekolah ini berusia dari 7 sampai 17 tahun. Kami itu bekerjasama dengan Real Madrid Foundation untuk mengembangkan sekolah sosial olahraga di Indonesia. Nah, tujuan kami ke sini, saya dengan Mr. Antonio untuk melihat dari dekat tentang perjalanan dan bagaimana pengelolaan sekolah sosial olahraga di Samarinda ini. Siswa sekolah sosial olahraga Samarinda ini berjumlah 100 orang. Sebagian besar siswanya dari keluarga kurang mampu dan anak jalanan. Mereka pun mendaftar tanpa dipungut biaya sepeserpun. Selain diajarkan teknik sepak bola, mereka juga dilatih untuk berjiwa sosial. Kita bergerak di bidang sosial, jadi anak-anak yang tidak mampu itu kita gratiskan untuk bersekolah di sini. Bahkan anak-anak telantar, anak jalanan, jika mereka bisa datang, kita ajak mereka untuk datang dengan bersekolah gratis. Selain bermain sepak bola, diajarkan teknik, kita juga mengajari mereka bagaimana mendapatkan ilmu di luar sepak bola seperti antinapoba, kemudian juga kesehatan mereka sendiri. Selain di Samarinda, sekolah sosial olahraga di bawah naungan Real Madrid Foundation juga didirikan di Banjarmasin, Pandak Aceh, Makassar, Sidoarjo, Jayapura, dan Yogyakarta. David Andriawan, Samarinda.